Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat bertemu kembali Di pagi ini Dalam acara pesantren Ramadan Yang dipersembahkan Kultum Ramadan Bismillah Walhamdulillah Walailahaillallah Wallahu akbar Robisrohli Satri Wayasiri Amri Wahlul Utadan Milisan Yafkohu Qawli Amabaktu Anak-anakku Pagi ini Ibu akan menyampaikan Kultum Tentang tips Ikhlas Jalani puasa Ramadan Di masa pandemi Walaupun puasa kita tinggal beberapa hari lagi Nah, ikhlas itu sering Dan mudah sekali diujapkan Ikhlas Sebagai salah satu cara Menjalani hidup kita dengan tenang Nah, itu merupakan kunci juga untuk menjaga keseimbangan Dalam menjalani hidup di bulan cuci ini Nah, kata kunci atau singkatan dari ikhlas itu Apa saja? Mari kita simak Yang pertama adalah huruf I Isi waktu luang kalian Dengan hobi atau kegemaran Nah, tentunya Hobi atau kegemaran ini adalah hal-hal yang positif Kalau hal-hal yang positif Hal-hal yang baik yang selalu kita lakukan Maka tentunya akan bisa Mendukung kegiatan Ataupun ibadah kita di bulan Ramadan ini Nah, kalau hal-hal negatif Yang kalian lakukan Tentunya akan malah lebih menguras energi kalian Sehingga bisa menguras Perhatian maupun pikiran Namun tidak ada hasilnya Kita lanjutkan untuk huruf yang kedua Yaitu huruf K Kajian dan Tadarus Nah, ini Kajian dan Tadarus adalah Untuk bisa meningkatkan hubungan personal kita Terhadap Allah SWT Bahwasannya Allah yang telah memberikan Kesempatan pada diri kita Dan juga umat manusia yang lain Untuk bisa sampai pada Ramadan kali ini Nah, kajian juga bisa dilakukan Pada saat kalian sahur Ataupun berbuka puasa Bisa juga secara online Nah, tentunya disitu bisa meningkatkan hubungan kita Kepada Allah SWT Atau Hablu minallah Dan juga Hablu minanas Pada saat kita melakukan kajian-kajian Sharing Dengan orang-orang yang tentunya lebih tahu dan paham Untuk memecahkan persoalan-persoalan Dalam kehidupan Apalagi di masa pandemi seperti ini Untuk huruf yang berikutnya adalah Huruf H Yaitu Hayati Dan terima Segala cobaan Yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai umatnya Nah, anak-anak tentunya Bisa melihat di sekeliling kalian Apa bentuk-bentuk cobaan yang telah kalian lihat Atau mungkin juga kalian alami Ya Nah, disitu Bisa Nanti Mempengaruhi Tumbuh dan perkembangnya kalian sebagai individu Ya Untuk bisa lebih memahami Apa yang terjadi Pada diri sendiri Orang tua Keluarga Ataupun juga masyarakat Apalagi sekarang bangsa kita Sedang mengalami masa pandemi Harus bisa menghayati Dan menerimanya Dan itu pun juga bisa Sebagai Bentuk Kasih sayang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Kaunya Huruf yang berikutnya adalah L Luangkan Luangkan Waktu Nah Luangkan Waktu ini Untuk menjaga Kesehatan Tubuh kita sendiri Yaitu dengan cara Berolahraga Tidak perlu banyak waktu Olahraga yang ringan saja Yang dapat kita lakukan Apalagi di saat bulan puasa Dan juga sekarang ini di masa pandemi Sangat diperlukan Dengan olahraga Akan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita Sehingga tubuh kita bisa tetap terjaga Olahraga yang seperti apa Tentunya kalian juga harus tahu Dan juga harus mengukur Kemampuan tubuh kita Tidak usah yang berat-berat Yang ringan-ringan saja Karena apa? Energi kita saat bulan puasa Kita perlukan seharian penuh Selain untuk berolahraga Juga masih diperlukan Untuk aktivitas kita yang lain Kalian juga untuk belajar Mungkin bahkan bermain Kita lanjutkan Untuk huruf yang berikutnya Yaitu huruf A Apaikan berita-berita Yang memiliki konten negatif Sekarang kan banyak ya Kabar-kabar yang kita tidak tahu Itu hoax ataukah memang betul Nyata Nah jangan sampai kita itu menerima Dampak negatifnya Dampak buruknya Dari konten-konten yang ada itu Nah bagaimana menyikapinya? Kita mending fokus saja Fokus kepada Ibadah yang kita jalankan saat ini Kalaupun kalian aktif Memakai sosmed Ya harus bisa Dan harus pandai-pandai Untuk memilah dan memilih Mana kira-kira kabar yang bisa kita Untuk terima Ya Oke kita lanjutkan Untuk huruf yang terakhir Yaitu S Nah Saling mendukung Saling mengingatkan Kemudian Saling memberdayakan Nah disinilah Saling Maknanya saling berarti Kita tidak sendiri Kita bersama dengan Orang lain Bersama teman Keluarga Ataupun juga Ya Anggota masyarakat yang lain Ya Nah Hal ini Dengan saling ini Ya Dapat meningkatkan Kebahagiaan Di antara Anggota keluarga Selama menjalankan Ibadah Ramadan Di masa pandemi ini Dan juga Dengan Teman Ataupun Dengan Kerabat yang Lain Nah Itulah anak-anak Bahwa Ikhlas Ikhlas Keikhlasan kita Menjalankan Ibadah puasa Di bulan Ramadan Ibadah puasa ini Adalah Ibadah yang Wajib Nah Sebagaimana Firman Allah Yang tertulis Di dalam Hadis Hutsi Tidak ada Satu Amalan Yang dikerjakan Manusia Yang Lebih Kusukai Daripada Dia mengerjakan Kewajibannya Oleh karena itu Anak-anak yang bisa kita ambil Kita menjalankan Kewajiban ini Dengan penuh Keikhlasan Ya Sebagaimana juga Dikutip Dari Firman Allah Seseorang Yang mengerjakan Pekerjaan Wajibnya Dan menambahnya Dengan amal-amal Anjuran yang Tidak wajib Maka Dia Akanku Anugerahi Sehingga Matanya Yang digunakan Adalah Mataku Telinganya Yang digunakan Untuk mendengar Adalah Telingaku Kakinya Yang digunakan Untuk melangkah Adalah Kakiku Oleh karena itu Anak-anakku semuanya Maka Seluruh Anggota Badan kita pun Akan bisa Mengikuti Bagaimana kita itu Beramal Apa yang kita Amalkan Nah tentunya itu Dari satu hal Yang wajib dulu Yang bisa kita Laksanakan Tentunya Sekarang ini Adalah Puasa kita Mari kita Laksanakan Ibadah ini Dengan penuh Keikhlasan Terima kasih Atas waktunya Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh